Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar love story in the series Jumpa lagi bersama Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru untuk episode yang akan datang Namun sebelumnya langkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman Nah yang sudah kalian ketahui bahwa di episode sebelumnya Ken dan Maudie akan melaksanakan sidang perceraian Namun ada aja halangan Ken yang mau hadir ke sidang mediasi tersebut akhirnya gagal Karena di perjalanan ada orang yang menghalangi Karena suruhannya tidak dipunya Ken Ken beserta Renaldi yang mengatur semua rejana tersebut Benernya Ken hampir saja menghadiri sidang tersebut Namun lagi-lagi mamahnya Ken sangat mengesalkan ya kawan-kawan Dan tidak sangat mengharapkan Ken supaya berserai dengan Maudie Dia berpura-pura pusing dan akhirnya Ken mengantarkan ke mobil Dan pada waktu itu Ken sebenarnya cepat-cepat masuk ke dalam uang pengadilan Namun sebelum itu terjadi Akhirnya Ken tidak bisa menghadiri Karena waktunya sudah habis dan sidang pertamanya dibatalkan Ken yang terlalu perhatian terhadap bunga Akhirnya waktunya habis di jalan Ken merawat bunga dan mengatarkan bunga untuk berobat terlebih dahulu Karena bunga yang kena pukulan oleh orang-orang yang menghalanginya Ken sewaktu Ken mau menghadiri persidangan Niat bunga mau menolong namun akhirnya kena pukulan Lagi-lagi Ken yang terlalu care sama bunga Akhirnya masalah Menjadi runya persidangan pun tidak bisa dihadiri Sebenarnya ada misteri apakah hubungan Ken dengan bunga Sehingga Ken sangat care terhadap bunga Meskipun sebenarnya Ken tidak mencintai bunga Nah pastinya ada waktunya untuk menguak hubungan Ken dengan bunga ya kawan-kawan Karena nanti pasti akan sangat menegangkan Dan semakin membuat penasaran pastinya ya kawan-kawan Nah kembali lagi ke permasalahan Ken berserta Maudie Ketika Ken menghampiri Maudie di coffee shopnya Dan pada waktu itu Ken mengatakan kepada bunga bahwa Pernikahannya dengan Maudie akan bagaimana Dan pada waktu itu juga Ken bertanya kepada Maudie Apakah Maudie sudah tidak mencintai Ken lagi Dan pada waktu itu juga Maudie hanya terdiam Tidak menjawab sepatah katapun Nah dan akhirnya Maudie mengatakan kepada Ken bahwa Masih dalam jam kerja Dan akhirnya Ken memutuskan untuk keluar dan menunggu di luar Dan sampai lah pada waktu jam pulang Dan akhirnya Maudie pulang dan keluar Dan di luar masih ada Ken yang setia menunggu Maudie ya kawan-kawan Dan Ken pun mengingatkan akan pernikahannya Sampai-sampai Ken membawakan buku pernikahan mereka Awalnya Maudie tidak mau kalau Ken ikut bersama dengan dirinya satu motor Namun akhirnya dengan terpaksa Maudie mengatakan Ken ke rumahnya ya kawan-kawan Namun pada waktu itu Ken sebenarnya ingin pulang ke rumah Bapak Arga Namun Maudie mengatakan kalau nanti Bapak Arga hanya akan memarahi jika Ken bersama dengan Maudie ya kawan-kawan Namun akhirnya Ken membuntuti Maudie sampai pulang ke rumah ya kawan-kawan Karena Ken sangat mengkhawatirkan Maudie Dan akhirnya ketika Bapak Arga berada di luar Bapak Arga melihat Ken berada di depan Namun pada akhirnya Bapak Arga memanggil Ken Dan mengajak percakap untuk membicarakan pernikahannya dengan Maudie ya Dan pada waktu itu Bapak Arga mengatakan dan bertanya kepada Ken Jika ingin mempertahankan pernikahannya Ken harus merelakan karirnya Dan harus stop nyanyi ya kawan-kawan Mungkin ini berat untuk Ken untuk memilih salah satu Namun yang sudah kalian ketahui bahwa sebelum-sebelumnya Ken telah mempertahankan cinta Maudie Dan merelakan apa yang bisa ia lakukan Karena cinta Ken hanya untuk Maudie ya kawan-kawan Dan pernah berkata kepada dirinya sendiri Ken mau kehilangan segalanya Namun tidak untuk kehilangan Maudie ya kawan-kawan Karena sudah banyak perjuangan Ken yang ia lakukan Nah apakah Ken akan semudahnya melepaskan Maudie Pastinya tidak ya kawan-kawan Namun hambatan ada lagi dan ada lagi Kali ini tidak main-main Bapak Arga meminta Zidan untuk menerima Maudie Ketika Maudie sudah bercerai dengan Ken Nah apakah hal ini akan membuat Ken semakin berjuang Untuk mendapatkan Maudie kembali ya kawan-kawan Nah jangan lupa saksikan kelanjutannya besok Karena ceritanya semakin menegangkan Semoga Ken beserta Maudie bisa melewati segala macam ujian Amin Nah jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh